Lungo-lungo, yuk kita pergi-pergi, let's go! Halo guys, kali ini aku sedang berada di kawasan stasiun UI, Universitas Indonesia yang berlokasi di kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Ini adalah penampakan di bagian depan area stasiun, dan beginilah suasananya di sore ini setelah baru saja selesai diguyur hujan lebat. Nah, di seberang sana, di balik pepohonan yang rindang itu adalah lokasi kampus Universitas Indonesia di kota Depok. Di sini udaranya terasa sejuk ya, karena barusan hujannya sangat lebat dan disertai angin yang cukup kencang. Sekarang aku mau meninggalkan stasiun ini, untuk menuju ke jalan Margoda Depok yang sangat ramai dan terkenal itu ya guys. Aku akan melewati JPO yang ada di ujung sana itu. Yuk ikuti terus perjalananku. Di rute ini banyak orang yang sedang duduk-duduk ya guys, dan sepertinya hampir seluruhnya adalah kaum milenial. Sebagian dari mereka mungkin sedang menunggu bis kampus yang melewati rute ini, atau juga mereka sedang menunggu transportasi online. Atau mungkin ada juga yang cuma ingin duduk nongkrong di sini, karena di sekitar sini pemandangannya hijau dan asri. Aku juga dulu pernah duduk-duduk di situ kok, tapi menunggu teman ya. Oh ya guys, silahkan support channel ini, supaya terus semangat untuk membuat video-video yang informatif dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya, ke teman-teman dan grup media sosial kalian, dan subscribe. Terima kasih. Jalan raya di kawasan kampus UI ini terlihat bagus dan bersih ya guys. Banyak pohon-pohon tinggi dan hijau menyegarkan mata. Oke guys, kita akan berjalan melewati tangga JPO yang cukup tinggi, yang bisa bikin nafas aku ngos-ngosan. Tangga JPO ini cukup tinggi loh guys. Tuh, lihat anak tangganya. Tinggi kan? Ini sekedar informasi ya guys. Jembatan ini selesai dibangun dan mulai digunakan oleh masyarakat umum adalah pada tahun 2016 yang lalu. Dan di masa awal JPO ini mulai digunakan, dahulu JPO ini dikenal juga dengan sebutan jembatan aborsi. Loh kok bisa begitu? Kenapa dulu JPO ini disebut juga dengan nama jembatan aborsi? Karena yang aku dengar nih, ada sekelumit cerita. Dahulu ada peluhan atau mungkin juga candaan dari beberapa kaum perempuan yang ketika menaiki JPO ini. Rasanya seperti keguguran karena saking tingginya anak tangga di JPO ini guys. Lalu dahulu menjadi dikenal lah JPO ini dengan sebutan jembatan aborsi. Oh ya guys, sebelum ada JPO ini, orang-orang yang akan menyeberang harus melintasi rail yang ada di bawah sana. Tuh, lintasan penyeberangannya tepat di kereta yang sedang berhenti. Dahulu kita menyeberangnya di sana guys. Baik mereka yang akan menyeberang menuju ke kampus UI dan naik kereta jurusan Bogor, maupun orang yang akan menyeberang untuk menuju ke jalan Margonda atau yang akan naik kereta jurusan stasiun Jakarta Kota maupun Tanah Abang. Nah, bangunan yang berwarna merah dan putih itu adalah apartemen. Tinggi ya guys. Dahulu sekali sebelumnya di situ adalah perkampungan yang menurut aku cukup tertata rapi ya. Di situ juga dulu banyak rumah kos. Dan menjadi salah satu akses dari jalan Margonda menuju ke stasiun, maupun ke kampus UI dan sebaliknya. Nah, itu adalah rail kereta menuju arah tujuan Bogor. Dan gedung tinggi yang paling jauh di ujung itu adalah dekat dengan lokasi stasiun Pondok Cina. Menurutku keberadaan JPO ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali karena ini berguna demi keselamatan ya guys. Karena sebelum ada JPO ini, dahulu orang-orang harus menyeberangi rail kereta api untuk menuju ke tempat seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, aku mau menuruni tangga lagi ya guys. Cukup panjang ya. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang yang akan berangkat bekerja dan naik kereta di stasiun UI ini sekarang jumlahnya berkurang. Karena mungkin dulu mereka sudah terbiasa nyaman menyeberang di atas rail kereta api itu ya guys. Banyak orang yang malas melewati tangga JPO ini. Dahulu di area sekitar sini tuh ramai sekali guys. Juga banyak kiosk dan orang yang berjualan. Ada banyak toko kelontong, tempat fotokopi, penjelidan buku, warnet, aksesoris, warung nasi, warung bakso, menjual roti, buah-buahan, buku, aneka jajanan. Wah, pokoknya banyak deh. Aku kok hafal gitu ya? Oke guys, kita akan melewati lorong ini. Seperti yang aku bilang tadi, dahulu jalanan di lorong ini tuh sangat ramai sekali guys. Baik pada pagi, siang, sore maupun malam hari. Wah, pokoknya dulu melewati area ini tuh jadi favorit aku guys. Pada siang hingga malam banyak mahasiswa UI dan sekitarnya berbelanja dan melewati area ini. Dan apalagi di sore hingga malam hari. Ramai sekali guys. Karena lorong ini juga dilewati oleh orang-orang yang pulang kerja di Jakarta yang turun di stasiun UI untuk menuju ke jalan Margonda yang ada di depan sana. Tapi sekarang kios-kiosnya banyak yang masih tutup ya guys. Selain karena berkurangnya orang yang lewat sini karena adanya JPO tadi, tetapi ini juga disebabkan oleh efek pandemi yang masih terasa hingga saat ini. Juga mungkin karena banyak mahasiswa yang belajarnya masih secara online ya guys. Sepengetahuan aku, orang-orang yang hendak pergi bekerja menggunakan transportasi komuter lain itu, mereka kebanyakan beralih ke stasiun pendok Cina yang lokasinya tidak jauh dari sini. Karena untuk menyeberangi peron di sana, kita tidak perlu menaiki tangga JPO. Makanya suasana di pagi, sore hingga malam di stasiun pendok Cina itu sangat ramai orang guys. Suasananya sangat padat. Kalau berangkat kerja melalui stasiun UI ini, orang-orang malas menaiki JPO untuk berpindah peron di stasiun. Apalagi setelah capek lelah setelah pulang kerja. Ah, malas banget. Termasuk aku juga ya guys. Penyebab orang-orang yang melewati area ini menjadi berkurang, juga mungkin karena tempat penitipan motor di sini sudah tidak sebanyak dulu. Karena dahulu di sebelah tembok kiri aku ini, yang sekarang lokasinya sudah menjadi bangunan apartemen yang sudah aku tunjukkan tadi, di sana banyak terdapat tempat penitipan motor guys. Oh ya guys, dahulu di sebelah kiri aku ini ada beberapa kiosk yang cukup ramai. Sekarang penampakannya seperti ini ya guys. Jalannya agak becek nih guys. Wah, warung makan ini sudah ada cukup lama guys. Masih tetap eksis sampai hari ini. Aku dulu pernah makan di sini. Enak kok, coba aja. Oh ya guys, semoga tayangan video ini bisa membuka kembali kenangan kalian yang dahulu mungkin sering sekali melewati area ini. Juga semoga video ini bisa mengobati kerinduan kalian dengan suasana di area tempat sekitar sini. Ini adalah kos-kosan guys, cukup luas. Nah, ke depan sana itu adalah jalan Margonda. Kita jalan menuju ke sana. Wah, gelap ya di sini. Di samping kiri aku ini sedang ada pembangunan gedung apartemen guys. Seperti yang aku bilang tadi. Nah, itu penampakan jalan Margonda. Dulu suasana di depan itu sangat ramai sekali guys. Inilah jalan Margonda di kota Depok. Depan gang menuju stasiun kereta UI yang sangat terkelat. Kenangan apa saja yang pernah kalian rasakan di area kawasan ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Itu terotowarnya terlihat berantakan. Karena terotowar di sepanjang jalan Margonda ini sedang dalam progres renovasi. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat mempunyai video. Terima kasih.